Halo everyone, welcome back again dan kali ini gue bakal mau update salah satu token mempopuler kedua yaitu token Shiba Inu dimana sekarang ini ada beberapa update-an yang bakal gue sampaikan buat kalian semua para tentara-tentaranya Shiba Inu Coin nah jadi disini untuk Shiba Inu sendiri per hari ini mengalami penurunan sekitar 4,33% dan harganya kembali lagi di kepala 1242 USD dan masih memiliki 4,0 di belakang koma oke jadi kira-kira ada informasi apa saja nih mengenai token Shiba Inu cuman sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior do your own research disini gue tidak langsung ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas so apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab oke untuk Shiba Inu sendiri ya disini kenapa mengalami koreksi ataupun adanya sebuah penurunan ya mungkin menurut gue sendiri ini terkena dampak juga karena untuk kondisi market cryptocurrency per hari ini sedang merah merohna ya jadi memang kondisinya tidak terlalu bagus juga untuk kondisi market cryptocurrency makanya untuk Shiba Inu pun ikut terdampak dan sehingga mengalami penurunan sekitar 4,40an persen nah jadi kira-kira informasinya apa aja mengenai token Shiba Inu jadi untuk informasi yang pertama yang gue sampaikan buat kalian semua adanya sebuah pernyataan dari army Shiba Inu katanya Shibarium itu scam wow ini menarik untuk kita bahas dan bukan cuma itu saja adanya juga sebuah perubahan mengenai bio di twitternya salah satu pengembang Shiba Inu yaitu si Toshikusama dan begitu pun ada juga salah satu pernyataan nih dari salah satu army Shiba Inu yaitu dia juga bagian dari tim The Lady of Shiba nah nanti ada beberapa informasi pokoknya yang bakal kita bahas mengenai token Shiba Inu dan untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa seo gak perlu banyak bahasa bahasi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya oke untuk informasi yang pertama disini adanya sebuah updatean dari army Shiba Inu Kanada ya atau Shiba Army Kanada dia pun sudah terverifikasi oleh twitter juga ya dia udah mendapatkan centang biru nah jadi disini adanya sebuah picture juga scam Shibarium wow ini ngeri juga nih ya oke jadi kita perhatikan terlebih dahulu Shiba Army peringatan jadi adanya sebuah warning nih untuk para tentara-tentara Shiba Inu dari akun twitter Shiba Army Kanada ada orang yang tidak mempromosikan situs scam Shibarium di atas Shibarium tidak dirilis jika anda menghubungkan dompet anda di situs ini anda akan kehilangan segalanya tunggu pengumuman resmi dari saluran resmi jangan jatuh ke dalam perangkap dan berhati-hatilah nah jadi warningnya kurang lebih seperti itu sebetulnya bukan Shibariumnya yang scam tetapi disini adanya sebuah oknum yang menurut gua tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ya sebelum adanya sebuah perilisan dari Shibarium disini beberapa oknum mungkin atau salah satu apa salah dua salah tiga ya intinya disini oknum tersebut telah membuat saluran piecing mengenai Shibarium ketika ada beberapa army yang mencoba-coba untuk mengkonekkan walletnya gua rasa itu asetnya akan hilang ya karena dengan beberapa kasus seperti ini bukan sekali dua kali gitu ya apalagi untuk khususnya para investor-investor pemula apalagi dengan iming-iming seperti airdrop ya itu udah jelas banget udah banyak di mana-mana ya baik dari twitter, telegram, atau mungkin di youtube ya intinya untuk kasus-kasus seperti ini ya sebaiknya kita hindari dan gua rasa gua yakin juga buat dari kalian yang selalu nonton video-video gua ya kalian udah expert semua jadi udah tidak mungkin lah ya untuk coba-coba mengkonekkan dengan link-link yang sumbernya itu tidak diketahui jadi ini warning yang sangat membantu juga gitu ya untuk mengingatkan dari army-arminya token Shiba Inu dan untuk informasi yang kedua disini diangkat oleh mediadekriptobasic.com perubahan bio baru-baru ini lagi-lagi pengembang utama Shiba Inu memunculkan spekulasi peluncuran Shibarium nah jadi disini salah satu pengembang utama Shiba Inu yang bernama Shito Shikusama sekarang itu telah merubah lagi nih ya dari segi bio di akun twitternya sebelumnya itu bio-nya adalah logo AV dan juga on gitu ya dan juga on schedule ya intinya seperti itulah ya bio kemarin-kemarin dan sekarang adanya sebuah perubahan kembali dari bio-nya Shito Shikusama ya dan disitu pun menunculkan dari beberapa spekulasi yang ada di komunitas Shiba Inu jadi spekulasi muncul di tengah rumor bahwa peluncuran beta akan dilakukan minggu ini nah ini bukan sekali dua kali adanya sebuah pernyataan seperti ini ya mengenai perilisan Shibarium versi beta yang akan dilaunching minggu ini tetapi disini pengembang utama Shiba Inu yaitu Shito Shikusama baru-baru ini memodifikasi bio twitternya menjadi titik sederhana sehingga memicu spekulasi seputar kemungkinan peluncuran pase beta dari solusi lapisan duanya Shiba Inu yaitu Shibarium oke jadi disini adanya sebuah pembaharuan dari bio twitternya pengembang utama Shiba Inu yaitu Shito Shikusama munculnya spekulasi-spekulasi dan juga pemikiran semakin liar dari kalangan RP-RP-nya Shiba Inu yang kemungkinan Shibarium ini bakalan dilaunching dalam kurun waktu yang sudah dekat gitu ya atau mungkin tidak akan lama lagi blockchain lainnya Shiba Inu bakalan diluncurkan karena mengenai twitter sekarang di bio-nya Shito Shikusama itu sudah dipembarui menjadi titik saja gitu ya dan disini menurut Kuro sendiri akun komunitas Shiba Inu yang berbasis di Jepang Shikusama memiliki kebiasaan memperbarui bio twitternya dengan berhenti total setelah menyelesaikan suatu tugas karena Shibarium sampai dengan saat ini merupakan proyek yang paling penting yang sedang dikembangkan komunitas berspekulasi bahwa peluncuran pase beta yang akan segera terjadi dapat menjadi alasan dibalik modifikasi baru-baru ini oke namun disini spekulasi dari salah satu army yang bernama Kuro dari Jepang ya dia menyatakan bahwa kemungkinan untuk Shito Shikusama sendiri akan terus memperbarui dari bio di akun twitter resminya ya selagi dari tugasnya itu belum selesai atau belum clear 100% karena disini menurut Kuro ya jadi itu udah suatu kebiasaan juga gitu ya dipembaruinya bio twitter Shito Shikusama karena itu akan berhenti total setelah tugas dari Shito Shikusama sendiri itu sudah terselesaikan ya jadi kurang lebih menurut pernyataan ataupun spekulasi dari army Kuro ya arminya Shiba Inu yang berasal dari Jepang itu ya kemungkinan seperti itu karena disini untuk Shibarium sendiri yaitu salah satu merupakan proyek unggulan ataupun proyek yang paling penting yang sedang dikembangkan dan beberapa komunitas juga berspekulasi bahwa peluncuran versi B tak akan segera terjadi dapat menjadi alasan dibalik modifikasi baru-baru ini dan disini pun disertakan juga picture dari akut twitter resminya Shito Shikusama ya jadi memang sudah benar-benar dipembarui mengenai bio di twitternya dulu itu ya bio-nya berbeda ya on logo api ataupun emoticon api dan juga on schedule gitu dan sekarang hanya titik saja yang kemungkinan disini beberapa army juga berspekulasi peluncuran Shibarium itu sudah semakin dekat dan juga di depan mata dan untuk informasi selanjutnya kita masuk ke akun twitternya TheLadyOpsiba ataupun Lasi Shiba Inu karena ini menurut gue salah satu informasi yang lumayan penting juga gitu ya untuk kita perhatikan jadi disini untuk postingan pertama itu sebetulnya ada 4 halaman ya ini untuk postingan yang pertamanya maaf teman-teman saya bahkan tidak bisa menanggapi keluhan anda dengan serius anda bahkan tidak membaca kertas wolf atau blog Shiba Swap anda mengkritik si Toshi yang hanya bersalah mencoba untuk tetap berhubungan dengan Shiba Arby jadi jika anda ingin melakukan percakapan serius baca ini dulu oke jadi sedikit ingin gue simpulkan dengan adanya sebuah pernyataan seperti ini dari akun twitter Lasi Shiba Inu dan dia pun bagian juga dari tim TheLadyOpsiba mungkin sekarang ya dari beberapa hari yang lalu sampai dengan saat inilah pokoknya adanya beberapa armi-armi yang telah menyerang terhadap si Toshi Kusama sebetulnya dengan catatannya kritikan gitu ya adanya sebuah kritisi terhadap si Toshi Kusama sendiri yang memang sampai dengan sekarang hanya sekedar pembaruan-pembaruan dan juga rumor mengenai peluncuran Shibarium tetapi ternyata sampai dengan sekarang belum juga dirilis mengenai blockchain air luarnya Shiba Inu tetapi menurut Lasi Shiba Inu sendiri ya jadi jika Anda ingin melakukan percakapan ataupun berspekulasi dan juga kritisi gitu terhadap si Toshi Kusama terhadap percakapan yang lebih ke alur yang sangat serius gitu ya jadi buat kalian harap baca ini dulu nah kira-kira apa aja yang telah disampaikan oleh Lasi Shiba Inu sendiri ya jadi disini untuk informasi selanjutnya mengenai supply dari Shiba Inu ya pasokan Shiba Inu dan disini pun ada salah satu pendiri yaitu Riosi yang sekarang sudah menghilang entah kemana kunci yang dibakar untuk memasok tidak ada cara bagi pengembang untuk membakar triliunan setiap Shiba Inu harus dibeli tidak ada yang memiliki miliaran dolar untuk dibakar sehingga orang lain bisa menjadi kaya itulah mengapa membangun mekanisme burn di Shibarium oke jadi disini ya mungkin mengenai pembakaran dari token Shiba Inu yang selalu disampaikan terhadap pengembang utama Shiba Inu yaitu si Toshi Kusama mungkin mengenai pembahasannya itu pembakaran token Shiba Inu jadi untuk pendiri Shiba Inu sendiri ya seawalnya itu adalah Riosi yang sekarang sudah menghilang dan disini menurut Lasi Shiba Inu sendiri ya dengan adanya beberapa permintaan mungkin dari army-army dan juga komunitas Shiba Inu yang harus membakar triliunan token Shiba Inu atau mungkin jumlah token Shiba Inu yang harus dibakar setiap hari setiap minggu dan juga setiap bulannya itu harus diperbesar tetapi menurut Lasi Shiba Inu sendiri sedikit mengklarifikasi dengan adanya beberapa kritikan terhadap situasi Kusama ya jadi tidak ada cara bagi pengembang untuk membakar triliunan lagi pula siapa juga ya yang memiliki uang miliaran dolar itu untuk dibakar saja tujuannya ya dan itu gue rasa tidak mungkin juga karena mungkin menurut Lasi Shiba Inu sendiri ya jangankan miliaran dolar untuk dibakar jumlah ratusan ribuan dolar saja itu berpikirnya harus berkali-kali gitu ya kira-kira ini bagus atau enggak nih ya kita bakar duit cuma-cuma hanya untuk membuat orang lain kaya ya jadi kurang lebih seperti itu nih kesimpulannya apa yang telah disampaikan oleh Lasi Shiba Inu jadi buat para RPRB juga harus memahami gitu ya apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh pengembang utama Shiba Inu yaitu Sitosi Kusama dan itulah mengapa membangun mekanisme burn di Shibarium karena dari pengembang utama Shiba Inu sendiri yaitu Sitosi Kusama tidak mungkin akan membakar token Shiba Inu atau mungkin buyback miliaran dolar lalu tokennya itu untuk dibakar ya tetapi tidak seperti itu makanya disini untuk pembakaran utama dari token Shiba Inu hanya mengandalkan dari Shibariumnya yang akan di launching dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan atau mungkin intinya sebelum bulan Mei dan disini pernyataan selanjutnya ini yang patut kita garis bawahi juga gitu ya mengenai adanya sebuah peringatan nih ataupun informasi dari The Lady of Shiba tapi ini tidak akan langsung membakar triliunan kalian semua harus menggunakan Shibarium semakin banyak transaksi semakin banyak juga luka bakar oke jadi sekalipun Shibarium ini sudah di launching dan juga sudah bisa digunakan tetapi tidak akan sekaligus mampu membakar triliunan token Shiba Inu menggunakan Shibarium ataupun blockchain R2 nya Shiba Inu tetapi disini yang menurut laasi Shiba Inu sendiri terjadinya sebuah mekanisme pembakaran di Shibarium dan banyak ataupun sedikitnya token Shiba Inu yang akan terbakar tergantung juga dari segi aktivitas transaksi yang terjadi di Shibarium semakin banyak transaksi yang terjadi maka akan semakin banyak juga luka bakar yang akan terjadi untuk token Shiba Inu tetapi sebaliknya semakin sedikit transaksi yang terjadi ya itu pun akan semakin sedikit pula gitu ya dari segi pembakaran token Shiba Inu dan disini untuk informasi terakhir ataupun di alaman terakhir ya pernyataan dari The Lady of Shiba disini harus kita garis bawahi juga gitu ya nah ini penting banget nih sekali lagi investasi jangka panjang 3-7 tahun bukan 1-2 tahun nah mungkin menurut laasi Shiba Inu sendiri banyak juga armi-armi yang memiliki pandangannya memiliki pandapat pribadi mengenai Shiba Inu mampu ke One Send Dream gitu ya tetapi itu boleh-boleh aja berspekulasi seperti itu dan juga memiliki harapan seperti itu tetapi dengan catatan ya kita jangan hanya berharap dalam waktu yang sangat singkat sekali atau mungkin dikurun waktu 1-2 tahun saja tetapi menurut laasi Shiba Inu sendiri ya ketika kalian memiliki target yang sangat tinggi dan juga sangat besar target yang sudah kalian tentukan otomatis disini ya sekali lagi kalian juga harus menginfesasikan token Shiba Inu itu untuk jangka panjang ya minimal 3 tahun atau mungkin di lamanya itu sekitaran 7 tahun ya kira-kira itulah target kalian akan tercapai dan juga untuk Shiba Inu bisa mencapai ke One Send Dream oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari token mempopuler kedua yaitu token Shiba Inu nah jadi ada yang pertama itu informasinya adalah mengenai Shibarium yang scam gitu ya bukan berarti Shibariumnya yang scam tetapi adanya sebuah link piecing yang telah disebar oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab jadi intinya buat kita semua harus berhati-hati dengan adanya sebuah penyebaran-penyebaran link-link yang sumbernya itu tidak diketahui dari mana asalnya dan untuk informasi yang kedua adanya sebuah perubahan di bio Twitter pengembang utama Shiba Inu yaitu si Toshi Kusama dan untuk informasi yang terakhir adanya sebuah pernyataan dan juga informasi 4 halaman dari The Lady of Shiba yaitu akun Twitter Lesi Shiba Inu dan di situ banyak juga katanya yang telah mengkritisi dari pengembang utama Shiba Inu yaitu si Toshi Kusama dan dia pun telah menjabarkan gitu ya koin-koin penting mengenai Shiba Inu jadi buat kalian yang memiliki target yang mungkin targetnya lumayan tinggi dan juga lumayan besar ya rata-rata army-army Shiba Inu itu berharap Shiba Inu suatu saat bisa mencapai ke 1 cent dream tetapi menurut Lasi Shiba Inu sendiri dia telah membuat pernyataan untuk kalian yang memiliki target besar dan juga target tinggi apalagi di 1 cent ya menurut Lasi Opsiba sendiri ya kalian itu minimal menghold dari token Shiba Inu 3 tahunan atau mungkin di maksimalnya sekitar 7 tahun nah mungkin itu aja informasinya yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye-bye